6. Kesalahan pemakai mobil matik yang bikin transmisi jebol 1. Memaksakan pindah gigi sebelum mobil berhenti 2. Menggeber mobil sebelum masuk ke posisi D Biasanya, pengemudi menggeber mobilnya sebelum lampu hijau di posisi N Setelah RPM tinggi lalu dipindahkan ke posisi D dengan alasan agar mobil lebih cepat melaju Nah, kebiasaan ini akan merusak komponen transmisi 3. Penggunaan gigi rendah atau L yang tidak tepat juga mengakibatkan kerusakan pada sistem transmisi Sebaiknya gunakan gigi L pada kebutuhan tertentu Misalnya pada saat menajak atau turunan curam, selebihnya pakai gigi D 4. Jangan terlalu agresif saat memainkan perpindahan gigi jika menggunakan fitur triptonik 5. Jangan terlalu lama menahan rem pada saat mobil dalam di posisi gigi D Hal tersebut akan mengakibatkan tuas transmisi cepat panas yang mengurangi performa transmisi matik Sebaiknya gunakan gigi N pada saat berhenti di lampu merah 6. Menderek atau mendorong mobil matik dengan cara yang salah Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menderek mobil matik Cara yang aman salah satunya dengan mengangkat roda penggerak Dan jangan sampai mendorong atau menarik dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam Terima kasih telah menonton!